Oke, hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Andre Turnik. Di video kali ini saya akan mengoparkan, mempresentasikan, dan menyebutkan beberapa fungsi dan komponen yang terdapat pada PC komputer. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS praktikum dari mata kuliah sistem komputer. Selamat menyaksikan. Halo, kenapa nama saya Andre Wahidunin, saya dari kelas MJ 1 Apagi, dengan MIM 4.3.12.10.10.10. Di sini saya mempresentasikan PC yang sudah sampai rakyat bersama dengan kelompok saya, yaitu kelompok 1. Dan bisa kita lihat juga hasilnya berjalan dengan sangat sempurna. Oke? Spesifikasi PC yang kami rakit ini adalah dengan prosesor Core 2 Duo, RAM 4GB, DDR2, Dual Channel. Dan hard disk 500GB, dan jenis motherboard gigabyte 631M. Jadi saya akan mereviewnya dan memberitahu pada teman-teman semua, apa fungsi dari komponen-komponen yang ada di PC ini. Mari. Jadi di sini kami menggunakan komponen-komponen yang ada di motherboard, yang pertama itu ada slot RAM dan RAM-nya. RAM itu berfungsi sebagai penyimpanan sementara di sebuah komputer. Jadi dia hanya dapat berjalan jika ada arus listrik. Kemudian ada processor cooler yang berfungsi untuk meningkatkan prosesor. Prosesor itu, dia adalah otak dari sebuah komputer. Kemudian ada power supply. Power supply ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke dalam motherboard. Kemudian ada hard disk. Hard disk itu merupakan tempat penyimpanan dari sebuah komputer yang bersifatnya tetap, bukan seperti ROM tadi. Kemudian ada fan CPU yang berguna untuk mengatur suhu di dalam PC. Nah, kemudian ada AGP slot dengan PCI slot. Kemudian juga ada baterai CMOS yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif. Meskipun arus listrik tidak mengalir. Jadi, itu menyebabkan tanggal dan waktu pada komputer itu tidak berubah. Kemudian ada kabel SATA yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan hard disk ke motherboard. Ini dia kabel 24-pin dari power supply yang dihubungkan ke motherboard untuk berfungsi mengalirkan arus listrik dari power supply ke motherboard. Nah, kemudian ini adalah IOPort atau Input Output Port yang ada di motherboard. Ini ada terdapat audio port, USB port, VGE port, dan lain-lain yang gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer seperti keyboard, mouse, dan juga kabel VGE untuk menampilkan gambar pada monitor. Oke, teman-teman. Itu dia presentasi yang saya bisa jelaskan. Demikian videonya. Thank you for watching.